Kedatangan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J ke rumah dinas Irjen Verdi Sambo rupanya atas jebakan dari Putri Candrawati. Hal ini terungkap dari pengikuan terbaru kabar reskrim yang mengatakan ada rapat kilat yang dilakukan para tersangka sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua. Kabar reskrim Mabes Polri Komjen Agus Andrianto memaparkan ada pertemuan di lantai tiga di rumah Irjen Verdi Sambo yang ada di jalan Saiguling. Pertemuan itu dihadiri oleh Verdi Sambo, Putri Candrawati, Sang Sopir, Kuatma'ruf, Barada Eliezer, dan juga Brip KRR. Di pertemuan kilat tersebut Irjen Verdi Sambo menanyakan kesanggupan anak buahnya mengeksekusi Brigadir Yosua. Putri Candrawati juga ikut dalam skenario yang dibuat oleh sang suami. Seusai rapat tersebut, Putri Candrawati secara keji menjebak Brigadir J untuk ikut bertolak ke rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Di rumah tersebut diduga sudah direncanakan bagaimana Brigadir J akan dibunuh. Tak hanya menjebak Brigadir J untuk datang ke rumah dinas, Putri Candrawati juga menjanjikan uang pada para tersangka. Barada Eliezer sebagai eksekutor dijanjikan Rp1 miliar. Sementara Kuatma'ruf dan Brip KRR masing-masing dijanjikan Rp500 juta seusai menghabisi nyawa Brigadir J. Kini Putri Candrawati resmi menjadi tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang telah ditemukan kepolisian. Di antaranya adalah gerak-gerik dari Putri Candrawati yang terekam CCTV vital sesaat dan saat kejadian pembunuhan pada Brigadir Yosua. CCTV tersebut sebelumnya dilaporkan hilang namun kini sudah berhasil ditemukan kembali. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!